Selamat menikmati Untuk kita mendapatkan kasih karunia dan pertolongan Tuhan pada waktunya Apapun keadaan saudara hari-hari ini Mari sama-sama kita bawa setiap pergumulan, persoalan, masalah kita Dan kita letakkan di kaki Tuhan Kita masuk di dalam hadirat Tuhan Kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan pada hari ini Mari sama-sama sebelum kita mulai kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk hari ini Engkau begitu luar biasa menyertai setiap hidup kami anak-anakmu Dan biarlah kami boleh belajar Melihat rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera Rancangan yang mendatangkan kebaikan buat setiap kami, keluarga kami Dan setiap segi kehidupan kami semua Pada hari ini kami mau bawa hidup kami Kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan Kami mau hampiri Engkau ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Mari kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan Oh ramakasyandana-lamanya Kami mau masuk hadirat Tuhan Kami mau masuk hadirat Tuhan Oh ramakasyandana-lamanya Ku datang menyembah Masuk hadiratmu Ku datang tersungguh Di bawah kakimu Sebab ku tahu Hadiratmu yang menyempurnakanku Dan ku berserah kepadamu Mari hampiri hadirat Tuhan katakan ku datang Ku datang menyembah Masuk hadiratmu Ku datang tersungguh Di bawah kakimu Sebab ku tahu Hadiratmu yang menyempurnakanku Dan ku berserah kepadamu Mari angkat tangan Terima kasih 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 Halimu hanya maaf, hatimu mencimu, kau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Halimu hanya maaf, hatimu mencimu, kau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Terima kasih telah menonton 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 Alleluia Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Hari ini Terima kasih telah menonton Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Jadi Dan Dan semua penduduk Terima kasih menonton Dan Krisis Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Dan Tuhan Tuhan menonton Dan Tuhan menonton Dan Kepada kita Apakah kita mau Ikut di dalam jalan-jalannya Jika kita mau taat dan setia Untuk berjalan Bersama dengan Tuhan Maka Tuhan akan menuntun Dan memimpin kehidupan kita Sesuai dengan Rancangannya Tuhan Jadi apapun Yang menjadi kondisi saudara saat ini Sesulit apapun Situasi yang terjadi Pergumulan apapun Meskipun Saudara melakukan kesalahan Dan sekarang saudara sedang Menghadapi konsekuensinya Atau saudara Dalam keadaan Yang sulit karena konsekuensi Dari kesalahan orang lain Tuhan masih dapat Membalikkan nasib setiap kita Katakan amin Tuhan masih bisa Membalikkan nasibku Dia dapat mengambil Situasi yang sulit Dan menggunakan itu Buat kebaikan kita Mungkin kita hari ini Kita menghadapi persoalan Karena Kesalahan yang dilakukan oleh orang lain Kita mendapatkan konsekuensinya Saudara Apapun itu Yang saudara hadapi Tuhan bisa mengubah Setiap nasib kita Tuhan bisa membalikkan Keadaan Dari kesulitan Menjadi sebuah kebaikan Buat setiap kita Nah saudara Allah mengetahui Rencana-rencananya Untuk kita Tuhan bukan hanya Tahu apa yang terbaik Buat kita Tapi dia juga punya rencana Untuk memberikan Kita hari depan Yang penuh Dengan harapan Di ayat 11 ini Jadi Kita harus percaya Bahwa apapun yang terjadi Tuhan memiliki Rencana yang baik Buat kita Sudah bisa ketik nih Apapun yang terjadi Allah memiliki Rencana yang baik Bagiku Saudara Ya Jadi Ayat yang ke sebelas ini Sering menjadi Ayat favorit Banyak orang Ya Tuhan itu Mengetahui rancangan-rancangan Namun kalau kita baca Di ayatnya yang ke 12 Di situ Tuhan Ya Tuhan mengatakan Firman Tuhan mengatakan Apabila kamu berseru Dan datang Untuk berdoa Kepadaku Maka aku akan Mendengarkan kamu Kalau boleh dikatakan Ayatnya yang ke sebelas Ayatnya yang ke 12 ini Ini adalah Syarat Untuk kita bisa mengalami Ayat yang ke sebelas Ini adalah Satu kewajiban Yang kita harus kerjakan Kalau kita lakukan ini Maka yang ayat ke sebelas Itu menjadi bagian kita Sering orang suka mengambil Ayatnya yang ke sebelas Tapi lupa Dengan kewajibannya Nah kita lihat Tuhan memanggil kita Dia mengajak Kita untuk datang Kepadanya Dengan segala Keluhan dan Kebutuhan kita Saat kita datang Mendekat pada Tuhan Tadi kita datang Di dalam hadirat Tuhan Mendekat kepada Tuhan Kita juga perlu Menyadari Ada hal-hal Yang membuat kita Terhalang Untuk datang Kepada Tuhan Jadi ada yang Menghambat Hubungan kita Dengan Tuhan Apa itu Di dalam Yesaya Pasal 59 Ayat yang ke satu Sampai ayatnya yang kedua Di sana dikatakan Sesungguhnya Tangan Tuhan Tidak kurang panjang Untuk menyelamatkan Dan pendengarannya Tidak kurang tajam Untuk mendengar Tetapi Yang merupakan Pemisah Penyekat Penghalang Penghambat Antara kamu Dan alamu Ialah Segala kejahatanmu Dan yang membuat Dia menyembunyikan Diri terhadap kamu Sehingga dia Tidak mendengar Adalah Segala Dosamu Saudara Jadi Di dalam ayat ini Jika kita Ingin mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Hal yang perlu Kita lakukan Adalah Kita Menyucikan Diri kita Introspeksi Diri kita Introspeksi Dirimu Ya Bertobat Dan mengakui Segala dosa Yang sudah Kita kerjakan Jadi Saudara Hari-hari ini Kalau kita ingin Mengalami Janji Tuhan Rancangan Tuhan Yang luar biasa Kita Belajar yang pertama Introspeksi Diri kita Adakah Dosa Atau Kejahatan Yang kita Lakukan Dan menjadi Penghambat Untuk kita Datang kepada Tuhan Kita minta Ampun kepada Tuhan Firman Tuhan Mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 Ayat 9 Disana Dikatakan Jika kita Mengaku Dosa kita Maka ia adalah Setia dan Adil Sehingga ia akan Mengampuni Segala dosa kita Dan Menyucikan kita Dari segala Kejahatan Dosa Merupakan Penghalang Penyekat Pembatas Penghambat Hubungan Antara kita Dengan Tuhan Dosa Bukan hanya Berbicara Apa yang Kita Kerjakan Dan Lakukan Tapi Bahkan Dosa Bisa Yang timbul Di dalam Niatan Dan Pikiran Kita Itu juga Sudah Merupakan Dosa Di Mata Tuhan Jadi Saudara Dosa bisa Dalam Bentuk Perbuatan Tapi Juga Dalam Bentuk Niat Dan Pikiran Kita Itu juga Sudah Merupakan Sebuah Dosa Di Mata Tuhan Di Hadapan Tuhan Jadi Tuhan Ingin kita Berjalan Bersama Dengan Dia Dalam Kehidupan Sehari Hari Sehingga Rencana Tuhan Itu Terjadi Dalam Hidup Kita Keluarga Kita Bisnis Kita Usaha Pekerjaan Kita Pelayanan Kita Dalam Setiap Segi Kehidupan Kita Anak Anak Kita Jadi Disinilah Ketaatan Kita Terhadap Hukum Hukum Tuhan Mempengaruhi Seberapa Besar Pertumbuhan Kita Dan Seberapa Dalamnya Hubungan Kita Dengan Tuhan Sehingga Kita Semakin Hari Semakin Serupa Dengan Kristus Jadi Jika Jika Kita Taat Menjaga Kesehatan Contohnya Jika kita Taat Menjaga Kesehatan Kita Maka Kita Mengalami Yang Namanya Kesehatan Ilahi Saat Kita Mengonsumsi Makanan Yang Sehat Bergisi Beristirahat Cukup Berolah Raga Maka Hasilnya Tubuh Kita Pun Akan Mengalami Kesehatan Dari Tuhan Lalu Ada Hukum Yang Lain Juga Kalau Kita Taat Dalam Menjaga Kesehatan Mental Kita Maka Kita Juga Akan Mengalami Damai Sejahtera Suka Cita Dan Kasih Yang Melimpah Limpah Kita Mengalami Keteduhan Dan Kekuatan Dalam Jiwa Kita Sekalipun Keadaan Situasi Di Sekeliling Kita Sedang Cemas Panik Kacau Galau Lalu Kalau Kita Juga Taat Dalam Hukum Keuangan Kerajaan Surga Maka Kita Juga Akan Mengalami Penyediaan Ilahi Di Dalam Kehidupan Kita Baik Bisnis Pekerjaan Usaha Kita Krisis Tidak Akan Menghambat Tidak Akan Membuat Kita Putus Harapan Tetapi Kita Bisa Menemukan Kesempatan Karena Tuhan Tercampur Tangan Memberi Hikmat Dan Membuka Peluang Bagi Kita Kalau kita Taat Dalam Hukum Keluarga Tuhan Keluarga Allah Maka Kita Akan Mengalami Surga Di Dalam Keluarga Kita Sendiri Kita Mengalami Hubungan Yang Harmonis Hubungan Yang Baik Rukun Damai Penuh Dengan Sukacita Anak 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 Kita Saudara 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 Kita Dan Keluarga Kita Hubungan Hubungan Yang rusak Di dalam Keluarga Disembuhkan Nama Tuhan Saat Kita Menerapkan Hukum Hukum Sesuai Dengan Keluarga Allah Konflik Keluarga Bisa Terselesaikan Dengan Baik Nah Kita Maju Lagi Di dalam Yiremiya Pasal 29 Ayatnya Yang ke 13 Disana Dikatakan Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Jadi Ayat ini Menjadi Syarat Yang kedua Tadi yang pertama Kita Mengaku Dosa Kita Bertobat Dari segala Kejahatan Kita Nah Yang kedua Adalah Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Mencari Tuhan Itu Bukanlah Tugas Yang Mudah Untuk Dikerjakan Kalau Boleh Diakui Mencari Tuhan Itu Bukan Tugas Yang Mudah Dikerjakan Firman Tuhan Sendiri Mengatakan Di dalam Matius Pasal 7 Ayat 7 Sampai 8 Disana Tuhan Yesus Mengatakan Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Ketoklah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Karena Setiap Orang Yang Meminta Menerima Dan Setiap Orang Yang Mencari Mendapat Dan Setiap Orang Yang Mengetuk Mengetuk Baginya Pintu Dibukakan Jadi Kalau kita Lihat Di dalam Ayat Ini Mencari Tuhan Bukanlah Tugas Yang Mudah Sebab Sebab Apa Mencari Tuhan Itu Menuntut Komitmen Yang Dikerjakan Dengan Segenap Hati Jadi Ada Komitmen Ketekunan Yang Dikerjakan Tidak Setengah Setengah Jadi Saudara Kalau Saudara Hari-hari Ini Kita Mau Masuk Dalam Rencana Tuhan Kita Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Dan Itu Gak Bisa Dikerjakan Sekali Jalan Selesai Tidak Tidak Seperti Kita Pencet Remote On Langsung On Tapi Kita Perlu Membangun Kita Perlu Tekun Kita Perlu Berulang Ulang Kita Lakukan Ini Yang Disebut Dengan Komitmen Dan Dikerjakan Dengan Segenap Hati Jadi Kita Saudara Ini Memerlukan Ketekunan Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Setiap Waktu Nah Bagaimana Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Itu Nah Saudara Mungkin Saudara Bertanya Kalau Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Membutuhkan Komitmen Jadi Kira-kira Cara-cara Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Itu Cara-cara Yang Dilakukan Itu Seperti Apa Pak Nah Saudara Ada Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Saudara Lakukan Kita Bersama Lakukan Maka Kita Akan Melihat Nanti Rencana Tuhan Akan Dibukakan Kepada Setiap Kita Dan Kehidupan Kita Kita Mengalami Perubahan Menjadi Seperti Kristus Yang Pertama Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Adalah Sudah Kita Perlu Berdo'alah Secara Teratur Setiap Hari Kita Perlu Menyediakan Waktu Bukan Menyisakan Bukan Menyisihkan Waktu Tapi Kita Perlu Menyediakan Waktu Mulailah Membangun Kebiasaan Dan Sediakan Waktu Untuk Berdoa Baik Secara Pribadi Maupun Dalam Mesbah Keluarga Di rumah Jadi Kalau Sudara Sudara Ada Seorang Ayah Ibu Suami Istri Bangun Bangun Mesbah Keluarga Anda Bangun Mesbah Keluarga Saudara Karena Dengan Saudara Berdoa Secara Teratur Bersama Dengan Keluarga Suami Istri Dan Anak Anak Kita Sedang Membangun Kebiasaan Untuk Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Mungkin Hari Ini Kita Masih Sedikit Sedikit Lakukan Tapi Mulailah Untuk Kita Mulai Sering Melakukan Rajin Melakukannya Saudara Kami Suami Istri Kita Dalam Mesbah Doa Di Dalam Keluarga Kami Banyak Melihat Banyak Pertolongan Tuhan Buat Kehidupan Keluarga Kami Untuk Masa Depan Anak Untuk Pekerjaan Untuk Pelayanan Kami Banyak Melihat Pertolongan Pertolongan Tuhan Jadi Waktu Di Dalam Mesbah Keluarga Itu Ada Saat Yang Tepat Untuk Kita Mencari Tuhan Waktu Kita Kerjakan Dengan Teratur Dalam Kehidupan Keluarga Kita Setiap Hari Saya Percaya Saudara Akan Mengalami Janji Tuhan Rancangan Tuhan Akan Terjadi Dalam Kehidupan Saudara Kalau Saudara Sedang Bergumul Dengan Keturunan Keturunan Ilahi Dari Tuhan Sudah Berdoa Suami Sama-sama Berdoa Mungkin Anak Saudara Belum Mau Diajak Mesbah Doa Hari Ini Tapi Waktu Saudara Suami Dan Istri Sepakat Untuk Kerjakan Hati Anak Itu Nanti Akan Digerakkan Sama Tuhan Pada Waktunya Percayalah Saudara Memang Gak Mudah Untuk Mengawalinya Tapi Waktu Sudara Mulai Mengerjakan Suami Istri Dengan Teratur Mesbah Keluarga Anak-anak Akan Dilembutkan Hatinya Sama Tuhan Anak-anak Akan Kembali Kepada Orang Tuanya Keluarga Kita Menjadi Sehati Kita Bisa Sama-sama Berdoa Dan Mujisa Tuhan Terjadi Buat Keluarga Saudara Katakan Amin Nah Sudah Berdoalah Dengan Teratur Ambillah Waktu Sediakan Waktu Ya Miliki Waktu Khususus Untuk Berdoa Bersama Dengan Keluarga Sudah Kamu Melihat Jawaban Jawaban Tuhan Yang Luar Biasa Di Dalam Mesbah Keluarga Saat Sudah Melakukan Secara Teratur Yang Kedua Bacalah Firman Tuhan Secara Teratur Setelah Tadi kita Berdoa Yang Kedua Membaca Firman Tuhan Secara Teratur Membaca Firman Tuhan Membaca Alkitab Secara Teratur Membantu Kita Memahami Pribadi Dan Kehendak Tuhan Jadi Pada Waktu Kita Membaca Firman Tuhan Membaca Alkitab Kalau Kita Di Tempat Kita Sudah Ada Aplikasi Di WTC Apps Suka Membaca Alkitab Sudah Waktu Sudah Membaca Alkitab Secara Teratur Itu Akan Menolong Saudara Memahami Pribadi Tuhan Mengenal Pribadi Tuhan Dan Mengenali Kehendak Tuhan Buat Kehidupan Sudara Jadi Membacalah Alkitab Dengan Hati Yang Terbuka Bacalah Dan Belajarlah Dari Firman Tuhan Jadi Waktu Kita Membaca Firman Tuhan Dengan Hati Yang Terbuka Rok Rokudus Rokudus Akan Menerangi Apa Yang Kita Baca Dari Tulisan Yang Kita Baca Rokudus Akan Bekerja Dan Berbicara Lewat Hati Kita Jadi Cari Tuhan Dengan Senat Hati Bacalah Alkitab Secara Teratur Katakan Hari ini Saya Sudah Membaca Alkitab Lalu Yang Ketiga Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Adalah Caranya Selalu Menjaga Hati Dengan Kewaspadaan Sudara Hati Kita Perlu Kita Jaga Dengan Kehati Hatian Dengan Kewaspadaan Supaya Tetap Terpancar Kehidupan Lewat Hati Kita Amsal Pasal 4 E23 Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Karena Apa yang Dari Hati Meluap Keluar Lewat Mulut Kita Dan Tingkah Laku Kita Jadi Jaga Hati Anda Tetap Terbuka Dan Tunduk Pada Tuhan Jadi Pada Waktu Kita Menjaga Hati Kita Tetap Terbuka Dan Tetap Submit Tunduk Kepada Tuhan Itu Akan Menolong Kita Untuk Lebih Mudah Merespon Panggilannya Hati Kita Akan Lebih Mudah Dilembutkan Oleh Tuhan Hati Kita Akan Menjadi Lebih Pekak Dengan Suara Tuhan Hati Kita Akan Lebih Pekak Pada Waktu Kita Berdoa Hati Kita Akan Menjadi Lebih Pekak Pada Waktu Kita Membaca Firman Tuhan Karena Kita Menjaga Hati Kita Di Dalam Penuh Kewaspadaan Sehari Hari Jadi Jangan Menyimpan Perasaan Dendam Kemarahan Keserakahan Ambisi Keinginan Duniawi Itu semua Bisa menghalangi Hubungan kita Dengan Tuhan Jadi saudara Kalau sudah Mau menjaga Hati saudara Jangan Lama-lama Menyimpan Sakit Hati Jangan Biarkan Dendam Bercokol Di dalam Hati Saudara Jangan Biarkan Rasa Sakit Luka Di dalam Hati Saudara Pendam Dalam Dalam Di dalam Hati Saudara Saudara Harus Release Itu Saudara Harus Benar-benar Pulih Bawa Pada Tuhan Biarlah Hati Kita Dimurnikan Hati Kita Disembuhkan Oleh Kasih Tuhan Saudara Kalau hati Kita Luka Maka Kita Gak Akan Bisa Dengan Akurat Mendengar Suara Tuhan Kita Gak Bisa Akurat Mengerti Pada Waktu Kita Membaca Firman Tuhan Jadi Jangan Taruh Dendam Sakit Hati Luka Di dalam Hati Kita Jangan Simpan Lama-lama Segera Buang Segera Bawa Kepada Tuhan Supaya Hati Saudara Dipulihkan Dan Disembuhkan Oleh Tuhan Sehingga Rencana Tuhan Jadi Dalam Kedupan Saudara Sehingga Rancangan Tuhan Dan Kehendak Tuhan Itu Saudara Bisa Tajam Menangkapnya Dalam Kedupan Anda Hari-hari Ini Nah Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Yang Berikutnya Juga Menghadiri Ibadah Secara Teratur Saudara Kalau Saudara Ingin Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Kita Perlu Belajar Namanya Menghadiri Ibadah Secara Teratur Saya Percaya Saudara Yang melihat Mesbah Hari ini Saudara Menghadiri Ibadah Secara Teratur On Side Jadi Waktu Kita Menghadiri Ibadah Secara Teratur Kita Hal itu Hal itu Menolong Membantu Kita Memperkuat Hubungan Dengan Tuhan Dan Dengan Saudara Seiman Sudah Waktu Sudah Belajar Teratur Setiap Minggu Menghadiri Ibadah Secara On Side Sudah Melihat Bahwa Kehidupan Saudara Akan Semakin Menguat Hubungan Saudara Dengan Tuhan Dan Juga Akan Semakin Menguat Hubungan Saudara Dengan Saudara Seiman Lalu Yang Kelima Saudara Bergabunglah Kedalam Kelompok Sel Atau Kersel Hadir Secara Teratur Dan Terlibat Aktif Di dalam Kersel Jadi Saudara Kalau Sudah Belajar Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Sudah Sudah Menemukan Tuhan Di dalam Kersel Sudah Menemukan Tuhan Di dalam Kelompok Kecil Jadi Di dalam Komunitas Kelompok Yang Kecil Saudara Akan Terbantu Untuk Memperdalam Hubungan Saudara Dengan Tuhan Dan Juga Belajar Dari Orang Lain Belajar Orang Lain Itu Bukan Berarti Orang Lain Lebih Baik Dari Kita Tapi Kadang Kadang Orang Lain Itu Sharing Kegagalan Dia Sharing Pergumulan Dia Disitu Kita Bisa Belajar Dari Orang Lain Siapa Tau Ternyata Pergumulan Saya Tidak Seberat Pergumulan Teman Saya Kita Bisa Belajar Begitu Tabah Dia Begitu Kuat Begitu Tidak Gentar Kita Belajar Dari Keuletan Dia Kita Belajar Dari Keuletan Teman Kita Nah Saudara Waktu Sudara Ada Di Lam Kersel Sudara Akan Belajar Untuk Membangun Hubungan Dengan Tuhan Dan Sudara Juga Belajar Dari Orang Lain Nah Yang Terakhir Kalau Sudara Ingin Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Melayani Orang Lain Dengan Hati Yang Penuh Sukacita Dan Belas Kasihan Sudara Waktu Sudara Mengerjakan Gak Cuma Berdoa Aja Gak Cuma Baca Alkitab Aja Gak Cuma Jaga Hati Aja Gak Cuma Beribadah Gak Cuma Kersel Aja Tapi Pada Waktu Sudara Mulai Melangkah Melayani Sudara Melayani Sudara Hadir Disana Sudara Melayani Dengan Segenap Hati Sudara Sudara Sedang Membangun Kehidupan Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati Sudara Mengerti Makna Kehidupan Sudara 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 Menjadi Lebih Dekat Dengan Tuhan Dan Sudara Bisa Memperdalam Pengalaman Rohani Anda Secara Pribadi Jadi Sudara Hari-hari Ini Tuhan Merancangkan Kesejahteraan Tuhan Merencanakan Kesejahteraan Biarlah Hari ini Sama-sama Kita Merenungkan Bahwa Tuhan Punya Rancangan Damai Sejahtera Dia Alpha Dan Omega Yang awal Dan yang akhir Tuhan Yang mengetahui Semuanya Dan Biar Hari ini Kita Bawa Hidup Kita Di hadapan Tuhan Kita Selaraskan Untuk Masuk Di dalam Rencana Tuhan Kita Selaraskan Dengan Rancangan Tuhan Supaya Kendak Tuhan Jadi Buat Setiap Hidup Sudara Keluarga Sudara Pekerjaan Bisnis Sekolah Anak-anak Sudara Dan bahkan Pelayanan Sudara Apapun Segi Kehidupan Sudara Biarlah Hari ini Kita Dibawa Masuk Dalam Rancangan Tuhan Sebelum Kita Berdoa Buat Setiap Pergumulan Dan Permasalahan Mari Saya Ajak Kita Untuk Kita Masuk Dalam Hadiran Tuhan Lebih Dulu Kita Berdoa Ku Angkat Tanganku Ku Kubawa Hidupku Sebab Ku Percaya Rancangan Mu Tuhan Yang Terbaik Bagiku Sekarang Ku Menaikkan Syukur Ini Hanya Bagi Yesusku Kau Yang Layak Tuhan Terima Sekarang Pungsi Mari Bawa hidup Kita Angkat Tangan Katakan Ku Angkat Tangan Ku Ku Bawa Hidup Ku Sebab Ku Percaya Rancangan Tuhan Yang Terbaik Bagiku Sekarang Ku Menaikkan Syukur Ini Hanya Bagi Yesusku Kau Yang Layak Tuhan Terima Sekarang Pujian Hanya Kau Yang Layak Tuhan Kau Yang Layak Tuhan Terima Sekarang Pujian Pujian Hanya Yesus Yang Layak Kau Yang Layak Tuhan Terima Sekarang Pujian Bapak Bapak Kami bawa Setiap hidup kami Setiap hidup Anak-anakmu Kehadapanmu Ya Tuhan Biarlah Rancanganmu Yang penuh Damai sejahtera Dan masa depan Yang penuh Pengharapan Itu menjadi Bagian Setiap Anak-anakmu Hari ini Biar kami Terus belajar Untuk kami Mencari Tuhan Dengan Segenap Hati kami Untuk kami Berkomitmen Melakukannya Dalam kehidupan kami Jangan Biarkan Ada Dosa Yang menghalangi Setiap kami Jangan Biarkan Dosa Yang Menghambat Dan Memisahkan Antara kami Dengan Tuhan Hari-hari ini Biar kami Boleh masuk Di dalam Rencana Tuhan Yang besar Dan mulia Dalam kehidupan Kami Tuhan Biarlah Hari-hari ini Bangkit Dan jadi Pemenang Itu menjadi Bagian Dalam setiap Hidup Anak-anakmu Hari-hari ini Biar mereka Boleh mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Mereka mengalami Pengenalan Akan Tuhan Yang luar biasa Mereka akan melihat Keluarga mereka Berubah Mereka akan melihat Bisnis mereka Berubah Mereka akan melihat Pekerjaan Pelayanan mereka Diubahkan oleh Tuhan Dan Semakin hari Kami boleh Sama-sama Diubahkan Menjadi Seperti Kristus Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami Dan janji Tuhan Terjadi Dalam setiap hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami juga berdoa Untuk Umatmu Yang hari-hari ini Ada di dalam Pergumulan Tuhan Mereka yang ada Di dalam Sakit penyakit mereka Apapun Sakit mereka Hari ini Biarlah Tuhan Hari ini Engkau menjamahnya Engkau Mengubahkannya Menjadi Kesembuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Baik Sakit Di dalam Fisik mereka Oh Rabakas Shandam Takara Lapa Takara Lapa Lapa Shikara Pata Lapa Takara Lapa Oh Rabakas Shandam Tuhan Menjamah Tuhan Setiap Oh Bagian-bagian Yang sakit Setiap Kelemahan Tubuh Yang ada Oh Rabakas Shandara Setiap Organ-organ Di dalam Tubuh Umatmu Yang sakit Dari ini Setiap Pembulu-pembulu Darah Saraf-saraf Tulang-tulang Oh Sel-selnya Disembuhkan Oleh Tuhan Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Semua Kanker Sakit-penyakit Tumor Apapun Juga Disembuhkan Di dalam Nama Yesus Kalau ada Umatmu Yang hari-hari Sedang Bergumul Di dalam Setiap Pekerjaan Mereka Di dalam Bisnis Mereka Di dalam Pekerjaan Tuhan Mereka Yang mengalami PHK Mereka Sedang Mencari Pekerjaan Mereka Sedang Menjual Properti Mereka Rabak 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 Tuhan Kami berdoa Tuhan Engkau Membukakan Jalan Buat Setiap Mereka Beri Hikmat Kepada Setiap Mereka Tuhan Membuka Mata Mereka Untuk Melihat Peluang Peluang Yang Ada Kami Berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Oh Kau Berikan Hikmat Tuhan Mereka Berinovasi Oh Rabak Kasihan Rabak Takara Rabak Takara Kau Membuka Hikmat Kepada Mereka Memberikan Kebijaksanaan Pengetahuan Di dalam Setiap Pekerjaan Mereka Sehingga Tuhan Terut Campur Di dalam Setiap Apa Yang Mereka Lakukan Di dalam Pekerjaan Sehingga Berhasil Mendatangkan Kesuksesan Dan Mempermuliakan Nama Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Kami Juga Berdoa Untuk Umat Mu Yang Ada Di dalam Pergumulan Keluarga Oh Baik Hubungan Dengan Keluarga Hubungan Yang Rusak Hubungan Yang Hari-hari Ini Sedang Tidak Baik Baik Saja Tuhan Kau Memulihkan Setiap Keluarga Demi Keluarga Engkau Memulihkan Tuhan Suami Istri Hubungannya Kembali Harmonis Kembali Penuh Dengan Damai Satra Engkau Yang Melembutkan Hati Para Suami Para Istri Tuhan Oh Ramakas Shandara Matah Engkau Hadir Di Tengah Mereka Menjama Hati Mereka Oh Ramakas Shandara Matah Untuk Anak Anak Yang Jauh Dari Orang Tuhan Untuk Anak Anak Yang Sudah Pergi Meninggalkan Rumah Oh Ramakas Kami Berdoa Di Dalam Nama Yesus Kembali Pulang Kembali Berkumpul Dengan Keluarganya Oh Anak Anak Yang Mengalami Kepaitan Anak Anak Yang Mengalami Sakit Hati Anak Anak Yang Mengalami Pelecehan Tuhan Berdoa Pulihkan Setiap Anak Anak Tuhan Dimanapun Mereka Ada Hari Hari Ini Tuhan Kasih Memeluk Mereka Memulihkan Dalam Nama Yesus Kembalikan Setiap Anak Anak Tuhan Yang Menyimpang Dari Jalan Jalan Tuhan Sehingga Mereka Bisa Berkumpul Kembali Dengan Keluarga Oh Ramakas Shandamata Karala Biarlah Ada Mesbah Mesbah Yang Didirikan Di Dalam Setiap Keluarga Yang Ada Suami Istri Yang Sedang Bergumul Dengan Keturunan Ilahi Kami Juga Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan Bukakan Jalan Tuhan Kau Buka Mujisat Terjadi Di Dalam Nama Tuhan Yesus Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Setiap Rancangan Rancangan Tuhan Biarlah Itu Terjadi Di Dalam Nama Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kau Menyertai Umat Mu Dalam Setiap Kehidupan Mereka Biarlah Hari-hari Ini Tuhan Munculkan Mereka Tuhan Bangkitkan Mereka Menjadi Pemenang Pemenang Mereka Akan Bersinar Mereka Akan Menyaksikan Kebesaran Tuhan Mereka Menyaksikan Mujisat Tuhan Menyaksikan Keselamatan Dari Tuhan Sehingga Banyak Jiwa Yang Belum Mengenal Tuhan Akan Dibawa Untuk Kenal Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Sebentar Kami Akan Mengakhiri Mesbah Doa Kami Hari Ini Biarlah Kami Boleh Angkat Kedua Belah Tangan Kami Untuk Kami Menerima Berkat Tuhan Mari Kita Angkat Dua Tangan Kita Biarlah Berkat Yang Berlimpah Limpah Dari Allah Bapak Kita Di Surga Dan Cinta Kasih Yang Sempurna Dari Tuhan Yesus Kristus Dan Di Dalam Persekutuan Yang Manis Dengan Allah Roh Kudus Menyertai Setiap Kita Semua Mulai Hari Ini Dan Bahkan Sampai Selama Lamanya Yang Berkati Sama-sama Katakan Amin Sampai Jumpa Di Dalam Mesbah Doa Berikutnya Tuhan Memberkati